Intro Bank Indonesia berhasil menyulap kampung nelayan menjadi kampung pelangi yang indah dipandang. Kegiatan ini merupakan bagian program sosial Bank Indonesia berupa peningkatan kapasitas ekonomi di bidang pariwisata. Peresmian kampung pelangi ini dihadiri langsung oleh Dekuti Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Wiwi Siswo Widayat. Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengatakan bantuan ini merupakan bentuk tali kasih dan kepedulian Bank Indonesia pada lingkungan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung nelayan. Bank Indonesia memberikan bantuan berupa pengecatan rumah warga berwarna pelangi yang dihuni sekitar kurang lebih 250 kepala keluarga serta bantuan pembuatan pagar jembatan, kursi taman, dan serta tong sampah. Selain itu juga turut membantu memberikan peralatan tabu lampot vertikal dengan menggunakan paralon fiber disertai bibit tanaman. Bank Indonesia juga mendukung pemberdayaan masyarakat kampung nelayan melalui pelatihan pengelolaan tanaman dalam pot. Dan nanti daerah lain akan melihat kepada perkampungan ini untuk nanti kita tiru di daerah-daerah lain. Jadi tentu saja kita tidak mau ambil resiko untuk ambil kampung yang lain ya, kalau mereka belum siap baik dari infrastruktur maupun keinginan. Akan keliling ini daerah untuk kunjungan kerja melihat apa yang bisa dibantu. Mungkin di daerah ini adalah seperti kampung wisata, mungkin di daerah lain adalah khusus untuk peternakan. Mungkin apa, saya tidak tahu, nanti pabung ini punya kebenangan penuh. Jadi Bank Indonesia in charge atau ikutan di sisi untuk membuat peningkatan capacity building. Dari cara percaya diri dari sumber daya manusianya, dari produknya, dari packagingnya, dari pengetahuan kompetensi dan lainnya. Bank Indonesia tidak memberikan sesuatu barang, akan tetapi pengetahuan. Contoh saja adalah kita datangkan guru-guru untuk mengajar bagaimana melakukan sesuatu untuk sesuai dengan bisnis mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.